Kapal kargo MV Zim Kingston muatan bahan kimia pertambangan dari British Columbia terbakar pada Sabtu 23 Oktober. Kapal kargo MV Zim Kingston membawa sekitar 52 ribu bahan bakar kimia jenis zincit terbakar di sebelah barat Selatuan de Vuca saat bertolak dari British Columbia pada Sabtu 23 Oktober. Coast Guard Canada mengatakan pihaknya bekerja dengan mitranya di Amerika Serikat untuk menilai situasi termasuk bahaya lingkungan akibat kejadian tersebut. Otoritas Laut Kanada menerima laporan dari kapal Zim Kingston menyatakan kebakaran terjadi di kontainer yang hancur di atas kapal. Berdasarkan laporan CB News, sebanyak 10 awak kapal dievakuasi dan 11 orang masih berada di dalamnya. Sementara itu, sebanyak 6 kontainer masih terbakar. Kapal kargo tersebut diakini membawa sekitar 52 ribu kilogram zincit bahan kimia yang umumnya digunakan di pertambangan, termasuk potasium zincit yang mengiritasi dan berbahaya bagi lingkungan. Pada Jumat lalu, pengangkut curah Zim Kingston menginformasikan mereka mengalami cuaca buruk sebelah barat Selatuan de Vuca. Penjaga pantai Amerika Serikat dalam pernyataannya di Twitter menuliskan, sekitar 40 kontainer dari kapal telah jatuh ke laut. Dari British Columbia, Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan.